Rino katanya, itu pocong, ibunya kayak udah males berdebat, udah males melarang mas Rino gitu Iya itu tadi pocong, bu tadi ada tiga kayaknya ya bu ya, iya itu ada tiga, ada yang gede Sandang kelawan, pengen Sandang kelawan, pengem Sandang kelawan, pengem Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Marino Atau Mas Rino biasa dipanggil Mas Rino gak menyebutkan dari daerah mana ya Tapi ada satu cerita yang dibagikan oleh Mas Rino tadi Kejadiannya udah lumayan cukup lama Lagi-lagi di tahun 2000an waktu itu Mas Rino sendiri masih kecil Usianya waktu itu sekitar 7 tahun Kelas 2 SD waktu itu Dan kelas 2 atau kelas 1 SD gitu ya Masih kecil lah Jadi Mas Rino namanya anak masih kecil Itu kan kadang suka tiba-tiba gitu ya Saat masih saat akan tidur biasanya itu Mas Rino ditemani sama bapaknya Sementara ibunya itu nemenin adiknya Mas Rino yang masih kecil Jadi waktu itu bapaknya Mas Rino ceritanya lagi menghadiri acara selamatan Ada acara kenduri di rumah tetangga Cuman tetangganya rumahnya lumayan cukup jauh Dan waktu itu entah kenapa Biasanya acara kendurian seperti itu Malam-malamnya lah paling telat Bapaknya itu jam 9 malam itu udah sampai rumah Tapi hari itu kok lama banget ya Namanya Mas Rino anak kecil Butuh bapaknya buat nemenin tidur waktu itu Karena bapaknya gak pulang-pulang Dan dia itu mungkin udah ngerasa ngantuk banget Ngambeklah sama ibunya Nangis-nangis gak jelas gitu ya Mas Rino itu inget banget Kalau diinget-inget sekarang ya Lumayan cukup memalukan lah waktu itu Jadi itu tadi Dia itu nangis Nangis kejur Bapak mana Bapak? Bapak kok gak pulang-pulang Udah malam gitu ya Sambil ngosek di bawah Ini adiknya yang tadinya udah tidur Malah jadi kebangun Ribut semuanya Nah waktu itu Mas Rino sendiri Tinggal di sebuah rumah Yang memang bersebelahan Dengan kakek neneknya Mendengar ada keributan Ada tangisnya Mas Rino Adiknya juga ikut nangis Akhirnya apa? Oh ya waktu itu Yang tinggal di sebelah Itu berarti cuma tinggal neneknya Sama ada bibiknya Mas Rino Adik dari bapaknya Perempuan-perempuan semuanya Akhirnya neneknya kan kesitu Sama bibiknya Ini kenapa? Ini kenapa? Ini Rino nungguin bapaknya Bapaknya udah pulang-pulang Oh ya ini udah malam Biasanya kan udah pulang Terus kata si ibunya Mas Rino Mak tungguin ini sebentar Bisa gak mak? Katanya Mas Rino-nya masih nangis Ayu Bu kita ke bapak Susul bapak Susul bapak Ribut terus kayak gitu Daripada nanti heboh gitu kan Akhirnya ibunya pun Berinisiatif Seperti itu ya Sudah bu Aku titip ini ya Dede ya Katanya begitu Mak aku titip ini Anakku yang paling kecil Ya sudah sana 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 Sama bibiknya juga deket Adiknya Mas Rino tadi Akhirnya nurut Di Isik-isik gitu Dikelonin Dia pun mau Masuk ke kamar Sana buat siap-siap tidur Ditemenin sama neneknya Mas Rino juga Ini ibunya Ibunya juga agak lumayan cukup Kesel waktu itu Kamu udah Gede udah sekolah SD kok masih kayak gitu Nyariin Bapaknya-bapaknya udah tau Lagi keluar gitu kan Udah-udah Tapi jangan nangis Jangan nangis Diam kata si ibunya Seperti itu Mas Rino pun Ya Mulai Apa namanya Mulai Diam waktu itu Dan akhirnya apa Di Ajak sama ibunya Ayo keluar sini Ibunya pun agak kesel gitu ya Ngomongnya tuh agak ngomel-ngomel Udah gede Nyebelin kayak gitu Ngeselin kayak gitu Yang harusnya tuh kamu bantuin Katanya Jagain rumahnya Gantiin bapak Orang namanya bapak Lagi ada acara Kok kamu malah kayak gitu Ih Gak malu udah besar Kayak gitu Mas Rino nya diem Jadi itu tetep Jalan gitu Berdua sama ibunya Malam-malam Jam 9 lewat Di kampungnya Mas Rino sendiri itu Kalau malam itu udah sepi Jadi Di sana Kebanyakan Anak mudanya Itu pada Merantau Jadi Kalau malam ya Hampir gak ada lah Yang namanya Tongkrongan Semua rumah itu udah nutup Kecuali memang ada acara Dan itu yang acara Kendurian tadi Jaraknya lumayan cukup jauh Jalan lah Mas Rino sama ibunya Ngelewatin Ya Kebun-kebun Di antara rumah Seperti itu ya Ibunya mas Rino Juga sebenarnya Mungkin agak takut Atau gimana Itu sering Rino sini Tungguin ibu Tungguin ibu Jangan Jalan sendiri Di depan Kayak gitu So-soan Aku berani Atau gimana Ayo bu Kita kesana Ketempatnya bapak Acara itu Acara selamatan itu Bu cepetan Bu cepetan Eh Akhirnya diomelin lagi Sama ibu Jangan cepet-cepet Sini Tungguin ibu Sini Tungguin ibu Sampai akhirnya Di sebuah titik Di sana Di kebun Mereka berdua Itu terhenti Gara-gara Mendengar Ada suara orang batuk Ada laki-laki batuk Oh 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 Gitu Tapi dari arah kebun Ibunya mas Rino kan berhenti Sampai akhirnya apa Orang yang di dalam kebun Yang batuk tadi Itu terdengar Krosek 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 Ibunya mas Rino itu Udah waspada Sama Rino nya juga Udah mendekat gitu ya Udah pegangan Bu itu siapa Bu Nggak tahu Nggak tahu Pokoknya kalau ada apa-apa Kamu lari duluan Kata ibunya Itu seperti itu Ya bu Keluar Itu pakai baju hitam Semuanya Dan Si bapak tadi Itu ngomong Mbak Nunsewu Aku Kulawatuk Katanya Mbak Minta maaf Saya itu batuk Katanya Eh Nggak apa-apa Pak Nggak apa-apa Mbak Ternyata apa-apa Nggak apa-apa Nggak apa-apa Nggak masalah Kata ibunya Silahkan batuk Silahkan batuk Jadi Ibunya mas Rino itu Tahu Dari tampangnya Yang seperti itu Bajunya itu Serba hitam Warna gelap Udah gitu Mukanya itu Pakai selukup Kayak ninja Seperti itu Kayak gitu Nongol Terus Dia itu mundur lagi Ibunya pun lanjut Mas Rino itu Nanya-nanya Udah jalan Udah jalan Bu Itu siapa Itu siapa Itu siapa Bu Sudah Jalan-jalan Giliran Udah agak Sedikit jauh Itu Mas Rino Nanya lagi Bu Itu siapa Kok kayak gitu Bu Kok kayak maling Kata si Mas Rino Iya itu Memang maling Jadi ibunya Ngelihat Ketemu sama Sosok maling Tapi maling Baik hati Sopan gitu Batuk aja Pakai Minta maaf Ibunya itu Mau ketawa Tapi Melihat Mas Rino Mas Rino Ngeliatin ibunya Ibunya itu Mau ketawa Gara-gara ibunya Ngeliat mukanya Mas Rino Mungkin jadi kesel lagi Udah Kamu sih Gara-gara kamu Akhirnya nyalahin lagi Mas Rino Kena lagi Disitu Moodnya Mas Rino Itu udah Berubah Yang tadinya Pengen ketemu Sama bapaknya Ini tuh udah Hampir lupa Dia tuh kepikiran Dengan Ada maling Maling kan bahaya Udah mulai kepikiran Seperti itu Bu kita pulang lagi aja Gak mau Ibu pulang Katanya Kalau pulang itu Ada maling disana Mendingan kesana Nyusulin bapakmu Nanti pulangnya Bareng bapakmu Kata ibunya Oh gitu ya bu Kamu sih Lagi-lagi Disalahin Nah Waktu itu Udah Mereka pun Berjalan Dan Ibunya itu Lebih Memilih Jadi Kalau lewat Jalanan Yang Apa namanya Jalanan yang Udah di aspal Itu lumayan Cukup jauh Muter Belok Begitu ya Udah gitu Ada makam disana Yang mungkin Ibunya Mas Rino Juga takut Soalnya Kalau malem Makam disitu Gelap banget Akhirnya Apa Ibunya tadi Memilih Jalan Pintas Ada gang Kecil Lebarnya Mungkin Cuman Satu meter Disana itu Ada rumah Ada dua rumah Rumah yang Satu kosong Rumah yang Satunya Itu ada Penghuninya Ibunya Lebih memilih Kesana Mas Rino pun Nanya Bu Kok gak Lewat kesana Gak mau Kalau lewat kesana Itu lewat Kuburan Ibunya Moodnya Juga udah Mulai Baik Ditanya Sama Mas Rino Jawabnya Itu Baik Baik Jawabnya Lempeng Bener Sesuai Dengan Pertanyaan Gak Mau Kesana Ada Kuburan Disana Oh iya Mas Rino Juga Tau Kalau main Layangan Lari-lari Ngejar Ngejar Mas Rino Sendiri Gak pernah Melihat Malamnya Itu Seperti Apa Ngikut Ajak Ibunya Kesana Begitu Lewat Di Jalanan Ini Sebelum Sampai Di Dua Rumah Tadi Rumah Yang Satu Kosong Rumah Yang Satu Ada Isinya Sebelum Itu Jarak Mungkin Sekitar Sepuluh Meter Itu Ada Seorang Perempuan Yang Nyebrang Seorang Perempuan Kayak Perempuan Desa Perempuan Kampung Pake Mungkin Pake Kaos Atau Pake Kemeja Atau Pake Apapun Itu Bawahnya Itu Pake Kain Jarit Dia Itu Berjalan Nyebrang Ininya Sambil Dicincing Cik 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 Nyebrang Begitu Aja Loh Itu Siapa Gitu Kan Sempat Kepikiran Kayak Gitu Mas Rino Juga Ngelihat Dua Dua Ngelihat Bu Itu Siapa Ya Bu Nggak Seberang Ini Kebunnya Kan Di Pager Pake Bambu Semuanya Bambu Kotak Kotak Lumayan Cukup Lebar Mas Rino Bu Itu Tadi Yang Nyebrang Siapa Ya Bu Emaknya Siapa Ya Bu Kok Bisa Lewat Sini Bisa Merobos Kata Mas Rino Ibunya Pun Baru Rino Nggak Usah Ngomong Kayak Gitu Katanya Begitu Kata Ibunya Ya Iya Bu Soalnya Kok Bisa Dipraktekin Sama Mas Rino Ibunya Mungkin Kesel Lagi Dia Buruan Cepet Ayo Ke Tempat Bapak Muda Nggak Usah Aneh Aneh Saat Kayak Gitu Mereka Berdua Itu Mendengar Ada Suara Ketawa Cekik Gita Ada Suara Ketawa Ibunya Itu Udah Mulai Mungkin Ketakutan Atau Gimana Megangin Tangannya Mas Rino Itu Rasanya Kenceng Banget Mas Rino Juga Takut Waktu Itu Sampai Akhirnya Suara Cekik Gitu Pun Keulang Lagi Itu Saat Mereka Tepat Berada Di Depan Rumah Di Depan Rumah Yang Ada Penghuninya Disana Diseberangnya Itu Ada Pohon Mangga Besar Dahannya Itu Ada Yang Bengkok Cabangnya Rantingnya Juga Besar Nah Suara Tadi Berasal Dari Batang Pohon Itu Dari Pohon Mangga Tersebut Nengok Mas Mas Rino Pecicilan Dia Nengok Nyari Bu Itu Maknya Siapa Bu Nanyanya Seperti Itu Maknya Siapa Mana Itu Di Pohon Mangga Ibunya Pun Ngelihat Keatas Dua Duanya Itu Sama Sama Ngelihat Ibunya Pun Langsung Mas Rino Itu Ditinggalin Cik Cik Gak Lari Tapi Jalan Cepet Bu Kata Si Mas Rino Bu Tungguin Tungguin Itu Maknya Siapa Kedengeran Lagi Suara Ketawa Ketawa Perempuan Jadi Yang Dilihat Sama Mas Rino Di Pohon Mangga Tadi Itu Bukan Kuntilanak Atau Apa Gitu Pakai Gaun Putih Lebar Rambutnya Panjang Kayak Gitu Tapi Perempuan Yang Sama Kayak Yang Nyebrang Dia Kayak Pake Kebaya Seperti Itu Motifnya Bunga Kecil Kecil Seingatnya Mas Rino Kecil Warnanya Putih Keabu Abuan Seperti Itu Bawahnya Kain Jarit Kain Jarit Sudah Late Maksudnya Bukan Kain Batik Yang Baru Tapi Yang Udah Dicuci Berkali Warnanya Sudah Mulai Pudar Seperti Itu Lagi Duduk Nangkering Di Atas Sana Dan Lihat Kebawah Itu Sambil Cekakak Cekikik Cekakak Cekikik Seperti Itu Udah Ibunya Pun Kesana Buruan Mas Tungguin Tungguin Kamu Anak Bandel Banget Tak Tinggalin Itu Apa Tadi Itu Maknya Siapa Kok Naik Pohon Nanti Jatuh Itu Bukan Maknya Siapa Siapa Sampai Kata Kasarnya Keluar Mas Rino Mohon Maaf Mas Rino Sampai Digoblog Sama Ibunya Sediri Mungkin Ibunya Udah Lost Control Satu Udah Kesel Kedua Kayak Gitu Mas Rino Itu Bermasalah Terlalu Mereka Pun Udah Jauh Dari Tempat Itu Ketemu Sebuah Pertigaan Nah Pertigaan Ini Di Depan Itu Banyak Rumah Rumah Tinggal Belok Kanan Di Sana Lokasi Kendurian Tadi Ibunya Berhenti Di Pertigaan Itu Posisinya Setengah Jongkok Begini Megangin Mas Rino Tadi Rino Dengerin Ibu Apapun Yang Kamu Lihat Apapun Yang Kamu Dengar Kamu Pura Pura Gak Usah Ngasih Tahu Ibu Gak Usah Nunjuk Nunjuk Gak Usah Apa Pokoknya Udah Kamu Diam Aja Pura Pura Gak Ngeliat Kayak Gitu Dan Jangan Dilihatin Kata Ibunya Oh Iya Bu Aku Tidak Ngerti Tapi Tadi Maknya Siapa Itu Bukan Maknya Siapa Siapa Itu Setan Kata Ibunya Seperti Setan Bu Setan Apa Ditanya Lagi Seperti Ibunya Ingat Yang Ibu Bilang Gak Usah Usil Ya Bu Airnya Jalan Kesana Menuju Singkat Cerita Sampailah Di Tempat Kendurian Tadi Begitu Sampai Di Tempat Kendurian Tadi Kecewa Karena Apa Tempat Itu Udah Sepi Hanya Ada Beberapa Tuan Rumah Disana Lagi Beres Beres Kesitu Kan Ngeliatin Nah Tuan Rumahnya Mungkin Ngeh Loh Mbak Nyari Siapa Mbak Katanya Ini Si Mas Samsun Sudah Pulang Atau Belum Katanya Begitu Mas Samsun Sudah Pulang Dari Tadi Acaranya Sudah Selesai Sudah Lumayan Cukup Lama Mungkin Sekitar 10 Atau 15 Menit Yang Lalu Katanya Oh Sudah Pulang Ya Pak Ya Iya Mbak Sudah Pulang Si Mas Rino Bapak Udah Pulang Ya Bapak Udah Pulang Ya Bapak Udah Pulang Terus Kita Gimana Bu Ya Udah Kita Pulang Kata Si Ibunya Udah Akhirnya Pak Ini Akhirnya Jelasin Ini Si Anaknya Nungguin Bapaknya Nggak Pulang Pulang Minta Disusul Kesini Oh Ya Sudah Hati-hati Mbak Pulang Tadi Pulang Mereka Berdua Ibunya Mas Rino Sama Mas Rino Mas Rino Pun Bu Nggak Lewat Tadi Ibunya Punya Pengalaman Nggak lah Nggak mau Disitu Ada Setannya Itu Yang Di atas Pohon Kata Si Ibunya Oh Ya Ya Bu Itu Ingat Kamu Di Maja Kata Ibunya Akhirnya Apa Ibunya Pun Milih Jalur Yang Muter Itu Tadi Jalur Aspal Semen Kalau Dari Arah Pulangnya Sebelah Kiri Ada Makam Makam Yang Gelap Disana Udahlah Mending Lewat Sini Daripada Lewat Sana Itu Udah Jelas Jelas Ada Kalau Lewat Sini Belum Tentu Ada Kata Si Ibunya Begitu Jalan Mereka Berdua Kesana Yang Lewatin Rumah Rumah Ada Beberapa Bapak Bapak Waktu Itu Didekat Sana Belum Tidur Duduk Di Teras Nyapa Nyapa Begitu Malam Malam Mau Kemana Ini Nyari Bapak Nyari Oh Udah Pulang Udah Pulang Oh Begitu Lanjut Lagi Sebuah Pohon Sawo Ada Pohon Sawo Gede Banget Waktu Itu Sekarang Udah Ditebang Cuman Dulu Itu Masih Ada Di Tahun 2000 Itu Mereka Jalan Ngelewatin Pohon Sawo Yang Mas Rino Tau Dari Teman Temannya Ya Namanya Kecil Gitu Update Juga Perihal Seperti Itu Di Sawo Itu Juga Lumayan Cukup Angker Katanya Yang Didengar Sama Mas Mas Rino Dari Kawan Kawannya Adalah Di Sawo Itu Suka Ada Kelelawar Gede Katanya Suka Ngegantung Disitu Di Pohon Sawo Itu Mas Rino Anak Kecil Gitu Ya Fantasinya Juga Kemana Mana Ngebayangin Bu Lewat Pohon Sawo Bu Katanya Di Pohon Sawo Itu Kata Teman Temanku Ada Kelelawar Besar Bu Ada Kalong Katanya Ibunya Kesel Langsung Dijewer Aja Ibunya Tidak Ngomong Langsung Dijewer Mas Rino Tau Oh Ye Aku Tidak Boleh Ngomong Apa Apa Jalan Aja Sendiran Tepat Berada Di Bawah Pohon Sawo Tadi Ibunya Mas Rino Sama Mas Rino Itu Juga Ngedenger Kayak Ada Bunyi Langkah Kaki Grusak Grusuk Grusak Grusuk Tepat Di Belakang Mereka Jaraknya Beberapa Meter Mas Rino Itu Kan Ibunya Ngedenger Mas Rino Langsung Kayak Mau Bereaksi Mau Nengok Ke Belakang Itu Langsung Dipegang Sama Ibu Kepalanya Jangan Nengok Ke Belakang Tapi Nggak Ngomong Cuman Gitu Doang Jalan Mereka Mas Rino Penasaran Serak 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 Ngeliatin Ke arah Sendalnya Barangkali Kakinya Nyangkut Senar Layangan Terus Senar Layangannya Itu Nyangkut Ada Ini Ibunya Sudah Megangin Kepalanya Supaya Jangan Ngelihat Kemana Mana Jalan Mereka Terus Ngelewatin Pohon Sawok Tadi Sampai Akhirnya Mereka Pun Menuju Ke Daerah Makam Makam Itu Gelap Kalau Di Area Sawok Tersebut Itu Masih Ada Pancaran Lampu Dari Rumah Warga Giliran Sudah Tiba Di Makam Disitu Itu Gelap Banget Makam Itu Tembok Itu Masih Pakai Batak Batak Merah Yang Udah Lumut Lumutan Seperti Itu Di Dalam Makam Itu Nggak Ada Lampu Sama Sekali Di Sebelah Sininya Itu Kebun Bener Bener Mas Rino Sendiri Ngerasa Takut Lewat Situ Mana Jalannya Agak Sedikit Menikung Begini Tapi Ya Udah Ibunya Pun Jalan Terdengar Ibunya Mas Rino Itu Kayak Mulutnya Kayak Baca Baca Sesuatu Di Mulutnya Cuman Nggak Jelas Ibunya Itu Lagi Baca Apa Mas Rino Cuman Ngikutin Aja Dia Pun Yaudah Aku Nggak Mau Nengok Nengok Aku Juga Nggak Mau Ngomong Apapun Katanya Sampai Akhirnya Setelah Mereka Melewati Gerbang Makam Barulah Mas Rino Itu Keceplosan Disana Bu Itu Kepalanya Apa Ya Bu Ngomong Kayak Gitu Ibunya Kan Mungkin Lupa Atau Gimana Reflek Nengok Kesana Dua Duanya Itu Ngelihat Ini Tempoh Kuburan Ini Ada Kepala Kalian Kawan Kawan Mungkin Bisa Menebak Kawan Kepala Ini Ada Ikatannya Di Atas Itu Ada Sosok Pocong Yang Cuman Kelihatan Kepalanya Doang Dan Jumlahnya Itu Nggak Satu Ada Tiga Disana Ada Yang Kepalanya Paling Besar Ada Yang Sedang Ada Yang Kecil Tapi Itu Tadi Cuman Kepala Kepalanya Doang Seolah Mereka Itu Ngumpet Di Balik Tembok Makam Tadi Ngeliat Begini Ibunya Langsung Bawa Mas Rino Dengan Cara Dijewer Tapi Jawernya Nggak Keras Karena Mas Rino Itu Ngikutin Dijewer Ibunya Makin Cepet Mulutnya Makin Baca Baca Nggak Tau Baca Sambil Jalan Apa Namanya Cepet Banget Seperti Itu Dan Akhirnya Mereka Pun Sampai Di Rumah Rumah Warga Lagi Saat Disitu Tenang Banget Tenang Bu Itu Pocong Ya Bu Ya Nanya Mas Rino Kali Ini Ibunya Pun Menjawab Iya Rino Katanya Itu Pocong Ibunya Kayak Udah Males Berdebat Udah Males Melarang Mas Rino Iya Itu Tadi Pocong Bu Tadi Ada Tiga Kayaknya Ya Bu Iya Itu Ada Tiga Ada Yang Gede Ada Yang Sedeng Ada Yang Kecil Akhirnya Ibunya Pun Menjelaskan Bu Kalau Yang Di Pohon Sawo Itu Apa Ya Tadi Yang Jalan Katanya Tidak Tidak Tau Itu Cuman Hitam Hitam Aja Di Belakang Kata Ibu Ibu Emang Lihat Bu Ya Iyalah Ibu Nengok Tadi Krusak 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 Di Belakang Itu Bu Kayak Apa Bu Pokoknya Warnanya Hitam Ibu Itu Nggak Jelas Itu Ngikutin Kita Kata Ibunya Jadi Gitu Ya Bu Ibunya Mungkin Udah Saking Keselnya Udah Saking Capeknya Campur Aduk Ibunya Pun Kayak Udah Pasrah Aja Mas Rino Mau ngomong Apa Sampai Ngomongnya Itu Ibunya Agak Ngelantur Jawabnya Sesukanya Bu Mas Rino Nanyanya Isang Bu Nanti Kalau Pocong Itu Ngikutin Kita Gimana Bu Kamu Yang Tak Kasih Ke Mereka Dari Situ Mas Rino Pun Akhirnya Kicep Aku Mau Dikasih Aku Nggak Mau Aku Nggak Mau Dikasih Ibunya Pun Nggak Bilang Ya Udah Diam Gitu Nggak Ibunya Diam Jalan Kesana Sampai Akhirnya Mereka Berduapun Tiba Di Rumah Lagi Saat Tiba Di Rumah Lagi Yang Ada Ibunya Itu Ngambek Begitu Masuk Ke Rumah Assalamualaikum Bapaknya Ini Lah Kamu Katanya Nyusul Kesana Iya Ibunya Itu Jawabnya Udah Mulai Judes Udah Mulai Jutek Waktu Itu Mas Rino Pak Tadi Banyak Setan Pak Di Jalan Kamu Ngarang Kata Bapaknya Kamu Ngarang Ngarang Dimana Ada Setan Beneran Pak Tanya Sama Ibu Iya Bu Banyak Setan Iya Jawabannya Sudah Sudah Judes Sementara Kakek Nenek Nenek Sama Bibiknya Itu Sudah Pulang Ke rumah Sebelah Itu Cuman Ada Bapaknya Nungguin Adiknya Yang Lagi Tidur Udah Bu Udah Ini Bapak Minta Maaf Bapak Minta Maaf Tadi Pulangnya Memang Agak Malem Ternyata Di Luar Dugaan Biasanya Acara Begituan Yang Gak Lama Lama Ini Ada Ceramah Bu Ceramah Itu Udah Setengah Jam Mana Doanya Panjang Banget Akhirnya Bapak Pulangnya Telat Kalau Bapak Mau pulang Lebih Cepat Yang Enggak Enak Sama Tuan Rumah Atau Gimana Iya Pak Iya Pak Ibu Ngerti Ibu Gak Masalahin Ibunya Pun Akhirnya Mulai Ngomong Iya Pak Ibu Gak Masalahin Masalah Kenduriannya Bapak Itu Yaudah Gak Apa-apa Itu Ibu Cuman Kesel Sama Rino Katanya Rino Diam Aja Di situ Merasa Bersalah Ini Anak Tuh Gak Bisa Diajak Jalan Malem Katanya Loh Emang Kenapa Bu Cerita Bu Gak Tau Ibu Namanya Juga Orang Sini Jalan Kemana Malem Pernah Gak Pernah Yang Namanya Ngelihat Begitu Giliran Sama Anak Ini Itu Nongol Semua Pak Loh Apa Apa Kata Bapaknya Itu Pak Lewat Di Gang Yang Motong Jalan Di Itu Ada Pohon Mangga Sebelah Kanan Pak Itu Ada Perempuan Pak Perempuan Itu Ternyata Apa Yang Dilihat Sama Mas Rino Sama Ibunya Itu Sedikit Berbeda Kalau Ibunya Memang Beneran Ngelihat Dia Pake Gebaya Segala Macem Kakinya Goyang Goyang Di Atas Begitu Ya Cuman Apa Rambutnya Itu Kelihatan Di Belakang Itu Nge Apa Namanya Nge Juntai Menjulur Itu Panjang Banget Hampir Nyentuh Ke Tanah Itu Kelihatan Sama Ibunya Mas Rino Itu Enggak Melihat Itu Itu Duduk Di Atas Pohon Rambutnya Itu Sampai Bawa Pak Itu Serem Banget Itu Ya Bukan Orang Itu Setan Oh Ya Bu Aku Juga Lihat Yang Itu Emang Rambutnya Panjang Ya Bu Aku Kok Enggak Lihat Masih Ada Seperti Itu Juga Ibunya Ngerespon Omongannya Mas Rino Terus Apalagi Itu Pak Pas Lewat Sawo Itu Pak Ngikutin Di Belakang Kali Ini Hampir Sama Dengan Apa Yang Mas Rino Lihat Itu Yang Ngikutin Pak Di Belakang Mungkin Itu Cuman Perasaan Ibu Perasaan Ibu Gimana Rino Kamu Lihat Iya Pak Aku Lihat Bapaknya Pun Mulai Merasa Bersalah Agak Khawatir Juga Ya Sudah Semoga Hal Ini Tidak Terulang Lagi Rino Lain Kali Kamu Jangan Seperti Itu Dinasehatin Sama Bapaknya Kalau Bapak Lagi Ada Keperluan Malem Bapak Tidur Duluan Aja Tidak Apa Bareng Sama Adek Sana Tidak 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 Harus Nungguin Bapak Rino Kan Anak Laki Laki Udah Besar Juga Udah Sekolah SD Masa Iya Tidur Aja Mesti Nungguin Bapak Gitu Kan Kalau Bapak Mesti Pulang Malem Kamu Jaga Ibu Jaga Adek Jadi Kamu Harus Nurut Jangan Merengek Rengek Nangis Nangis Kayak Gitu Kata Bapaknya Iya Pak Mas Rino Pak Tadi Ada Pocong Juga Lagi Dinasehatin Mas Rino Nyeplos Begitu Ada Pocong Juga Ada Tiga Pak Kami Dijeritain Seperti Itu Ya Sudah Itu Jadi Pelajaran Mungkin Karena Kamu Bandel Kamu Nakal Nggak Nurut Sama Ibumu Akhirnya Kayak Gitu Kamu Itu Di Ikutin Dilihatin Seperti Itu Nanti Kalau Mereka Kesini Gimana Kamu Nggak Mau Ya Udah Yang Nurut Katanya Iya Pak Nurut Janji Sama Bapak Beneran Iya Pak Aku Janji Pak Aku Nggak Akan Ini Lagi Iya Nggak Baik Juga Jalan Malem Malem Apalagi Anak Kecil Anak Kecil Banyak Yang Suka Nanti Kamu Dibawa Dibawa Ke atas Pohon Saho Gimana Katanya Iya Pak Ditakut Takutin Sama Bapaknya Tapi Itu Tadi Semenjak Hari Itu Mas Rino Pun Sikapnya Berubah Ada Beberapa Kali Bapaknya Itu Acara Malem Itu Sampai Jam 10 Malem Mas Rino Pun Gara Gara Teringat Nasehat Itu Plus Dikompor Kompor Juga Sama Ibunya Kamu Makanya Tidur Tidur Akhirnya Apa Mas Rino Pun Mulai Terbiasa Tidur Sendirian Kayak Gitu Tanpa Bapaknya Pun Udah Mulai Cukup Tenang Bisa Tidur Ibunya Pun Oh Ini Anak Udah Berubah Kayak Gitu Mungkin Butuh Cara Tertentu Untuk Bikin Anak Lebih Berani Atau Apa Setiap Orang Metodenya Beda Yang Dipakai Bapaknya Sama Ibunya Mas Mohon Maaf Misalnya Ada Sesuatu Yang Gak Berkenan Di Mata Di Telinga Semuanya Mohon Dimaafkan Doa Terbaik Tetap Dari Kami Untuk Kawan Kawan Semuanya Semoga Selalu Diberi Kemudahan Dalam hal Apapun Termasuk Kemudahan Dalam hal Riski Yang Sakit Segera Diberi Kesembuhan Yang Saya Tetap Dijaga Kesehatannya Sampai Jumpa Di Episode Selanjutnya Lapak Horor Jaga Kesehatan Kawan Kawan Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terorah 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 Terima kasih telah menonton!